Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Redo, and welcome to the Red Zone Yo sobat, beberapa hari yang lalu, Bang Redo telah berinteraksi nih, bahkan sempat juga memainkan Talking Kaktus, man, oh my god, it's so creepy ya Sekarang Talking Kaktus itu sedang Bang Redo sembunyiin di suatu ruangan, yang mana itu dia tidak bisa keluar ya sobat ya Bang Redo kunci dia di dalam, man, soalnya ini Talking Kaktus ini agak berbahaya, bong Oh man, jadi dalam kesempatan kali ini, saat ini sedang pukul 3 pagi ya sobat ya Yang mana Bang Redo akan mencoba memainkan gempo ya sobat ya, kalian lihat ya Ini adalah gempo, kita tanya tentang Talking Kaktus, man, apakah Po ini mengetahui nih tentang siapa si Talking Kaktus ini Mana tahu, dia tahu ya sobat ya Oke, sebelum itu Bang Redo akan memakai handset dulu ya sobat ya Handset, handphone, handspria, apalah namanya ini kan Oke lah guys, langsung saja kita masuk ke gamenya ya Oke, sobat Bang Redo telah masuk ke dalam gempo ya Gemponya ya, waduh, beli-beli, bening ngomongnya, aduh Soalnya agak merinding juga ya kan, jam 3 pagi men Dan kebetulan juga Bang Redo ini udah lama sekali ini tidak memainkan game yang satu ini ya sobat ya Oke lah, sebelum itu kita coba bersihkan dulu dan main game ini dulu ya Supaya Po ini mau berinteraksi gitu Kita buang dulu taiknya, oke Oke, kita sabuni dulu dia ya Sabuni sampai kinclong men, oke nice Setelah itu kita siram dia ya sobat ya Hilangin semua sabunnya, waduh, Po ini mengantuk sekali men Dan dia pun juga sedang sakit ya Karena udah lama nggak dimainin ya Nice, oke Dia, kalau sakit ini kasih warna apa ya Lupa pada dia nih Warna hijau ya Ya nggak sih, apa warna merah Kita beli aja dulu ya Kasih yang hijau Nice, merah Oke Sip, tinggal matanya ini menunjukkan bahwasannya Po ini sedang lapar ya sobat ya Oke, kita beli makannya dulu, jangan lupa ya Kita beli yang murah-murah aja Nah ini nih, ini breakfast, sarapan ya Karena mau pagi kita kasih sarapan ya sobat ya Oke Kita penuhin makanannya dan asupan gizinya ya sobat ya Asupan gizi 4 sehat 5 sempurna ya sobat ya Oke, terakhir Sip, nice Sudah kenyang dia ya sobat ya Oke, tinggal lapar Fun, funnya mesti kosong persen ya sobat ya Kita isi funnya ya sobat ya Mana ini game, game room ya Jadi fun itu artinya kesenangan ya sobat ya Jadi Po ini harus mendapatkan kesenangan dulu Dengan bermain game ya guys Ya, oke Oh men, yang mana kita main yang belum pernah kita main ya Coba ini Food swap ya Hmm, bagaimana cara main food swap ini ya Oh, ini gampang nih Baru-redu suka nih main game seperti ini nih Oke BTW, kalian yang pernah main game ini Coba komentar di bawah dong Berapa skor yang pernah kalian dapatkan Oh, ini game gampang ya kan Hmm Gampang ini Apakah pake time ini, pake waktu ini Maka dari itu kita harus main cepat aja lah ya Mana tau dia pake time, waktu ya kan Ini tomat, ini gelas Oke, bagus sekali Hmm Ini burger ya Sebentar, mana lagi nih Oh, ini Oke, bagus si burger Ini tomatnya kok ada bela-belahnya ya Kenapa gitu ya Hmm Oke Sebentar Nice, bagus sekali Oke, tomatnya kok Langsung banyak dapet dong Bagus, bagus, bagus Ini apa nih ya Oh, dia bisa nembak-nembak Wih, GG Gaming juga ya adik-adik Hmm, bagus Mana lagi nih Yang mana lagi nih Ini kok begembok itunya Gelasnya Hmm, ada-ada aja nih sobat Terus yang mana lagi nih Waduh Ini bagus Burger-nya ternyata banyak sekali disini ya sobat ya Enak sekali nih kalau dimakan ini guys Hmm, mana lagi nih Oke Bagus Langsung apa dong Apa lagi nih Tomato Oke, bagus ini Oh, mampus Tengbak semua Tengbak semua Bagus Wih, gelas-gelas banyak men Oke, bagus Oh, banyak poin dong Kita menang dong Oh, oke lah sobat Sepertinya ini udah cukup lah ya Untuk menambah persen dari Energi po' Nah, udah penuh dong Udah 100% semua Energi cuma berkurang sepersen ya Gak apa-apa lah Oke, kita langsung cabut ya sobat ya Eh, mana nih kita balik lagi Nice Selesai Langsung saja kita pergi ke area pembicaraan Po' Men Po' Men Oke, langsung aja kita bertanya ya sobat ya Halo Po Halo Po Halo Po Po Halo Po Halo Po Apa kabar kamu Po Apa kabar kamu Po Apa kabar kamu Po Kenapa kamu memanggilku Kenapa kamu memanggilku katanya Oh my god Dia telah menjawab sobat Oke, oke Po, aku memanggil kamu Po Karena ada sesuatu yang ingin ku tanyakan Po Maukah kamu menjawabnya Po Kamu mau nanya apa Oke sobat, dia bilang Kamu mau nanyakan apa katanya Baiklah Po, baik Po Aku ingin menanyakan Aduh It's so creepy Aku ingin menanyakan Tentang Tal King Kaktus Aku ingin menanyakan Tentang Tal King Kaktus Oke, dia masih menirukan Sobat yang kita tanya lagi ya Apakah kamu tahu Tentang Tal King Kaktus Apakah kamu tahu Tentang Tal King Kaktus Kita coba lagi ya Sobat ya Apakah kamu tahu Tentang Tal King Kaktus Aku tidak suka Tal King Kaktus Wow Oh my god Po Tidak suka Tal King Kaktus Katanya Sobat Kenapa dia tidak Suka ya Coba kita tanya Kenapa kamu tidak Suka Po Aku pernah berkelahi Dengannya Oh Pernah berkelahi Dengan Tal King Kaktus Sobat Oh It's so crazy Man Dia pernah berkelahi Dong Dengan Si Tal King Kaktus Kata Si Po Sobat Oh my god Man Kenapa kamu berkelahi Dengan Tal King Kaktus Po Oh Karena Tal King Kaktus Menantang Sobat It's so creepy Man Oh my god Bagaimana kalau kita Versuskan saja Po Dengan Tal King Kaktus Ini Sobat Bagaimana Menurut kalian Apakah kalian Setuju Terima kasih